Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya lagi berada di depan Mall Nagoya ya teman-teman ya yang ini yang saya masukin sekarang ini Nagoya Hill yaitu Nagoya Hill Hotel Nagoya Hill Shopping ya teman-teman ya saya akan mencoba buat nyebrang oke jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe for the brothers semuanya oke nah itu yang di depan saya sekarang ini Hotel Nagoya Hill ataupun Nagoya Hill Hotel teman-teman ya saya akan menyebrang karena disini banyak kendaraan jadi kita harus lebih hati-hati ke Nagoya Hill Shopping Mall di depan saya Bismillahirrahmanirrahim baik teman-teman kita mencoba buat menyebrang ini guys ini Nagoya Hill Hotel yang ada di depan saya sekarang nah ini hotelnya dan plaza ataupun tempat berbelanjaan ya Mall yang adalah disini teman-teman wow ini guys oh my god oke ini perang dari depan Nagoya Hill ini kita guys ya di hotel di kesempatan siang hari ini saya mau mengajak teman-teman buat menyusuri jalan raya di seputaran Nagoya oke ikuti terus ya teman-teman ya nih kita jalan-jalan wow dan disana pusat-pusat perbelanjaan guys kesana guys ini di jalan raya guys ya oke sangat luar biasa sekali guys kita jalan-jalan dulu ikuti terus ya saya saya mau mencoba buat mengajak teman-teman ini memutari jalan ini guys ya guys oh my god ya oke kita berkeliling-keliling memutari jalan ini guys di lampu merah saya guys ya lampu merah Nagoya oke ada bangpain kita jalan-jalan guys ya menyusuri oke kita menyusuri jalan-jalan raya yang ada terdapat di seputaran Kota Bakam ini oke kita jalan-jalan keliling guys ya pakai motor ikuti saya oke dari depan Nagoya Hill Hotel ini saya mengajak teman-teman buat menyusuri jalan raya seputaran Kota Bakam oke ikuti terus ya oke baik teman-teman semuanya dimana pun berada di kesempatan video motor vlog kali ini yang tadi saya bahas saya akan mengajak broder-broder semuanya untuk berkeliling-keliling di seputaran kawasan Nagoya Kota Bakam di tahun 2022 ini yang mana tadi saya berangkat dari depan hotel Nagoya Hill ataupun di depan mall Nagoya Hill yang mana tadi penginian hati mau memasuki ke Nagoya Hill tadi tetapi tidak ada bisa saya masuk ada kendala sedikit jadi buat broder-broder semuanya dengan kehadiran video ini bisa mengobati rasa kangennya dan rasa rindunya dengan kawasan Nagoya dan seputaran Kota Bakam di tahun 2021 ini yang mana di hari minggu 5 Juni 2022 saya membuat video motor vlog saya kali ini semoga terhibur yang mana sekarang saya berangkat dari jalan Tengku Umar menuju ke jalan Raden Fata teman-teman ya bahkan saya akan menyusuri seputaran jalan dan raya di seputaran Akota Bakam ini memasuki penuhin dan memasuki juga wilayah di seputaran kawasan Nagoya pinuhin dan citra plaza di kesempatan video hari ini semoga teman-teman terhibur selamat menikmati saya melalui hotel-hotel ternama di seputaran Kota Bakam oke baik teman-teman semuanya semoga dengan kehadiran video ini bisa mengobati rasa kangannya dengan Kota Bakam yang mana di hari minggu 5 Juni ini di seputaran Kepri ke peluru Indonesia cuaca mendung sangat mendung sekali kurang cerah ya teman-teman tetapi tetap kondisif dan saya ucapkan terima kasih yang sudah ngeklik video ini semoga kebaikan teman dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang selalu setia support channel hari ini semoga kebaikan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan segala urusannya dan tetap jaga kesehatan yang mana di kesempatan video motor kokal ini saya mau saya melalui beberapa tempat pusat-pusat pertokohan di kawasan Nagoya ini yang mana cukup terkenal malalang buana di seputaran Kepri ke pulau Riau Indonesia yang mana di kesempatan video motor kokal ini saya mau masuk ke beberapa tempat pusat pembelanjaan seperti antara yang adalah seperti Nagoya dan penuhin begitu juga dengan Citra Plaza dan kembali lagi ke Baloy simpang lembu merah bakal simpang lembu merah baloy maka berakhirlah video ini sampai dengan selesai dan apabila ada kesalahan dan kekurang mohon di maafkan sekali lagi ikuti terus video ini semoga terobat dirasa kangen dengan suasana kota Batam di Kepri Kepulau Riau Indonesia semoga teman-teman terhibur dan apabila ada salah-salah kata mohon di maafkan yang mana jalan raya di seputaran kota Batam ini sangat lancar kondisi hari Minggu 5 Juni 2022 ini tetap berkendara dalam hati-hati jangan lupa memakai helm dan masker tetap jaga protokol kesehatan yang menarik kesempatan hari ini hanya ini bisa saya sungguhkan buat broder-broder yang lama meninggalkan kota Batam semoga dengan kehadiran video ini bisa mengobati rasa kangennya dan buat seseorang yang jauh di mata dekat di hati Arsa selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan jangan lupa makan sehanya itu bisa saya ucapkan dari kejauh ini doa terbaik untukmu Arsa dan akhir kata saya mengucapkan wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ikuti terus video ini sampai dengan selesai bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!